selamat pagi jadi pada kesempatan kali ini dimana saya akan mewawancarai seorang wira usaha dan kebetulan beliau adalah bapak saya sendiri ayah saya sendiri jadi disini kita akan bercerita-cerita santai bagaimana dari awal membangun usahanya hingga sampai saat ini dan jujur di video ini juga saya juga sangat bangga juga dengan ayah saya karena dimana ketiga anaknya dia bisa menyengkolahkan dari usahanya tersebut mungkin dari bapak bisa menceritakan dari awal atau dari dari awal ngerantau ke Sengata lah dari kampung sampai di Sengata saya pilih jadi berkebun berkebun setelah itu saya dapat tanah dibagi dari kelompok tani saya berkebun saya tanam sayur saya tanam sayur saya pergi jual sendiri akhirnya saya bertahan berkebun itu dua tahun lewat dari dua tahun 2023 saya berusaha harus saya jual ayam kampung karena ayam kampung ini bisa istilahnya kurang begitu rugi karena kalau jual sayur kadang layu dibuang kalau ayam kampung tidak laku atau bawa pulang dikisah jadi kurang berpotensi di jual sayurnya karena banyak banyak saingan juga karena banyak yang orang jual sayur jadi saya pilih jadi penjual ayam ayam hidup ayam kampung jadi sampai sekarang saya jalan jual ayam kampung sampai saat ini lumayan lama ya lumayan dari 2003 sampai 2022 menjelang 2023 mungkin kelukesahnya atau jatuh bangunnya selama usaha itu seperti apa ya Pak boleh tahu kadang jual ayam itu tidak ada yang bilangnya mulus terus ada juga yang macet kalau macet ayam itu kadang kita beli kumpul datang penyakit selesai biar kita modal beli kumpul kadang-kadang ayam mati dua hari saja kalau kita beli ayam kadang-kadang mati jadi kita berusaha lagi bagaimana carapun kita harus usaha lagi cari uang untuk beli lagi ayam beda halnya dengan jual sayur tadinya ya jual sayur itu gimana ya konsepnya jual sayur memang sih kalau jual sayur kadang-kadang itu menghubungkan sedikit tapi lancar tapi kalau ayam itu kadang-kadang laku kadang-kadang tidak kalau memang mau dekat hari raya sih enak aja sih biar kita bawa banyak tapi tetap laku tapi ya saya pilih jual ayam ayam itu ibaratnya sih ya kalau dia mau dapat rejeki kita tidak mungkin juga dia kita beli langsung mati besoknya itu kan kita bisa jual bisa ada lengganan warung kita bisa kasih sampai sekarang saya bertahan karena jual ayam itu ya beginilah itu bapak ke pasarnya menggunakan motor atau saya dari dulu pakai motor tidak ada yang bilangnya kita menjalankan karena jaraknya dari rumah ke pasar itu cukup lumayan jauh ibaratnya kalau kita hitung sampai di pasar itu bisa 25 kilo 25 kilo itu berapa hari-hari ya tiap hari mulai dari pagi subuh bangun jam 4 sudah bangun rangkat sampai ke sana mungkin sekitar jam setengah 6 jam 6 bisa sampai sudah di pasar tapi kan ibaratnya dengan muat berat kita bawa pelang-pelang tidak mungkin juga kita lagu dengan muat berat posisi jalan itu juga ya jalan berkebatu kadang-kadang hujan becek kadang-kadang panas ya kita kena debu ya seperti sampai sekarang nah mungkin dari lu apa jual ayam mungkin ada usaha lain gitu seperti apa usaha lain sih kalau kita hanya jual ayam aja juga tidak bisa juga kita berkebum hasil dari jual ayam itu kan kita bisa suruh orang bisa berkebum kita upahkan orang kalau namanya kita mungkin juga kan kita jual ayam pergi ambil ayam dengan kita berkebum sisikan uang itu yang dari pasar yang saya jual ayam itu bisa baku bagi ini untuk orang kerja kebum ini untuk beli makanan ayam ini untuk kebutuhan hidup sama kebutuhan anak sekolah anak sekolah itu yang saya fokuskan untuk sisikan bagaimana caranya supaya anak sekolah jangan sampai kekurangan itulah hidup saya seperti itu makanya saya pilih harus jual ayam tidak bisa juga usaha lain saya dengar dengar bapak juga punya ternak babi betul juga setelah itu saya pikir saya pergi beli ayam pergi beli ayam itu ada juga yang saya lihat orang ternak babi saya tergiur saya tergiur saya harus begitu saya harus beli jadi makanya saya jual ayam saya mumpul dana saya belilah bibit babi beli bibit babi yang jantannya satu betinanya empat jadi awal ternak babi saya jual ayam dulu saya jual ayam dari ternak babi dari dua ekor dulu ya iya dari dua ekor saya kasih berana berteman dia akhirnya sampai sekarang babi itu juga masih ada sisanya tapi ya ini lah karena masalahnya saya bisa biaya anak sekolah dengan saya jalan di pasar setiap hari ada juga hasil berkebun hasil kebun juga ada dulu pernah berkebun nanam benaga satu heitar tapi lumayan karena anak bisa bantu anak bisa kuliah bisa saya bisa ambil mobil berarti bapak adalah sukses lah saya biar tapi harus pintar biarpun banyak uang yang masuk tapi kita harus pintar kelola terus kelola belitnya jadi percuma kalau uang banyak tapi tidak pintar kelola tidak bisa tidak akan terjadi kita harus pintar kelola sisikan uang ini untuk apa ini untuk apa jadi kita harus pisahkan benar-benar di sisikan kebun ternak biaya hidup kita dalam rumah biaya anak sekolah kita harus sisikan harus dibagi ini untuk anak sekolah ini untuk ternak ternaknya itu biayanya paling besar dengan biaya hidup kita jadi ternak itu berarti mengalahkan kebutuhan hidup di rumah mungkin hidup lebih kalah daripada biaya hidup biaya ternak karena ternak babi dalam satu hari minimal kita harus beli makanan itu harus seratus ribu dalam satu hari dalam satu hari dibandingkan kalau di rumah pengeluaran pengeluaran palingnya 560 560 itu kan sudah belum lagi itu baru ternak babi apalagi kalau ternak ayam kalau saya ayam banyak itu satu hari harus 5 kilo pul pul dengan jagung jagungnya 2 kilo pul nya 3 kilo jadi harus tiap hari itu harus pengeluaran itu dengan orang kebun kalau lagi dia kerja kita harus jamin dia makan jamin dia rokok segala macam jadi kita harus sisikan jadi itulah kerja sampai saya tidak bisa lepas jual ayam 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 juga lumayan untuk membantu saya kalau kita hasil kebun tidak mungkin juga tiap hari dia dapat yang jual ayam itu ibaratnya yang ya istilahnya 50 ribu dan 100 ribu itu kalau kita rajin pasti ada pasti ada yang penting kita rajin makanya saya tidak bisa lepas jual ayam sampai sekarang makanya saya bisa biaya anak sekolah itu seperti itu tapi kalau hanya jual ayam tidak ada penghasilan sampingan itu juga agak susah karena kita ini jual ayam di pasar tidak mungkin juga dia laku tidak laku ayam di pasar ada juga kayak di tebun kita bisa jual sayur nangka bisa kita jual pisang untuk bantu-bantu makanya saya bertahan jual ayam sampai saat ini dengan kondisi pasar sekarang atau pada saat covid kemarin gimana itu itu lebih parah itu pas covid ada kuliahnya dua orang SMKnya satu baru ambil mobil tapi lancar aja sih sebenarnya hanya pusing kayak kemarin-kemarin sebelum covid penghasilannya itu lumayan setelah covid itu aduh tapi jalan demi jalan ada saja rezeki tidak akan mungkin juga ditutup jalan kalau kita berusaha yang penting usaha itu sabar tekun apapun kendalanya kita harus jalan makanya sampai sekarang bertahan sampai sekarang ada juga teman bilang yang ngapain kamu jual ya seperti pusat jalan dan untuk harga ayamnya sendiri itu berjabat misalnya ada kan ayam harga ayam jantan betina jantan itu ya ada kelas-kelasnya gitu ada juga betinanya itu kita beli sekitar 70 kita beli di orang ke 70 kita jual di pasar itu bisa 100 jadi untung 30 ribu 30 ribu itu kita hitungan juga sama makanan tadi ya itu kan kita bisa sisikan mungkin juga ayam satu ekor kita bisa beli ya untung 30 ribu itu kan kita bisa sisikan ini bisa kita beli makanan ayam ini kita bisa untuk kebutuhan dalam rumah ini juga bisa kita bukit karena tapi dalam sehari itu tidak mungkin juga hanya satu ekor yang penting kita pergi ke pasar rajin ke pasar itu ya minimal ke 5-6 ekor pasti ada tapi keuntungan ayam kampung ayam betinanya itu sekitar 30 kalau ayam jantan itu saya bisa dapat 50 ribu itu ayam jantan ayam jantan itu beda dengan harga ayam ayam betina kalau ayam jantan keuntungan saya harus 50 kalau kurang dari 50 berarti saya belum karena ayam jantan itu kan lebih lebih mahal dari ayam betina ayam betina atau bapak cuma jualan ayam atau ada kayak bebe-bebe itu bapak juga jual bebe juga sih sebenarnya kalau ada orang yang dijual bebe ya saya beli karena ada lengganan sudah yang butuh mau jual bebe saya beli tapi bebe itu ada waktunya baru laku bukan tiap hari dia laku sejak pas hari natal ya saya sudah ngumpulkan itu bebe itu kan kebutuhan orang-orang yang tertentu aja sih mungkin dari bapak hari-hari ke pasar mungkin ada penghasilan yang dibawa dalam satu hari ke rumah itu sekitar berapa ya kalau boleh tahu ya itu ya si pasar kita bisa juga kita harus segini segini gak bisa kalau memangnya dia hari yang hari-hari biasa sih hari biasa yang istilahnya sepi pasti sekitar 300 atau sampai 500 itu ada dalam sehari tapi kalau datang mau rejeki kita istilahnya tanggal muda saya bisa dapat 1.5 juta dalam sehari saya bisa bisa dapat tapi itu hitung dengan modal bukan keuntungan laku itu saya bisa bawa pulang dalam 1.5 juta mungkin kalau di total dalam sebulan itu kira-kira berapa ya kita sih tidak tahu karena jual ayam ini kadang ini sepi kadang rame tapi kalau dihitung-hitung saya bisa itu untuk 10 juta saya mungkin bisa bisa dalam 1 bulan itu bisa itu sih hari-hari biasa beda halnya dengan hari raya seperti Udun Fitri Natal oh itu kalau memang saya bawa uang saya modali 8 juta atau sampai 10 juta saya bisa dapat itu hampir 28 terus bisa 30 juta itu pun hari-hari tertentu hari-hari raya dulu hari-hari biasa itu terjadinya karena kamu sekolah itu saya jalan jual ayam bisakah saya sisihkan untuk makanan ayam bisa kamu sekolah bakal pun mobil pun saya bisa ansur dengan hasil dengan hasilnya jual ayam saya jual ayam itu sambil orang kebun nanam apa segala macam itu kan saya upah orang kerja tapi ya itu saya tepung saya jual ayam makanya penghasilan jual ayam lumayan lah tapi kita tidak tahu penghasilan dalam sehari itu berapa karena ya itu tiap harinya saya keluar paling sedikit itu saya bawa pulang tapi itu mudah hari dengan hari biasa 500-600 itu ada saya bawa pulang tapi kalau hari datang hari tanggal muda ya lebih sekitar 500-600 itu kan bapak tadi bilang sudah termasuk ada beli makanan itu sudah bersih berarti 600-600 sudah bersih berarti dengan makanan ayam atau makanan pokok di rumah biaya makannya dalam sehari 50.000 kayak makanan ternak babi itu kan ampas kelapa saya beli kadang-kadang itu makanan sisa yang di warung itu kan tapi itu pakai bulanan dalam sebulan itu kita bayar 300 mereka menemukan nasi sisa jadi seperti itu untuk ternak babi sendiri sekarang sudah ada berapa ekor sekarang ini kita sudah jual ada yang jual banyak yang dijual sampai 60 ekor 60 dari mana itu orang tator yang dari kampung tator yang borong kena babi waktu kakakmu yang kuliah itu saya jual babi itu dulu dari pendaftaran pertama mereka masuk kuliah itu saya jual babi itu hasilnya dari babi sebenarnya babi itu tidak ada untung hanya karena itu sempat tambungan tambungan jadi saat kita butuh kita jual jadi untuk sehari-harian yang jual ayam itu tiap hari saya jual ayam karena jual ayam itu tidak rajin pasti dapat uang tiap hari biarpun sedikit tetap dapat intinya yang penting kita jangan sakit aja jual ayam dimana-mana sudah jaring jual ayam itu kan lengganan yang mau dijual lengganan yang saya mereka mau beli dari saya itu kan di sengata ini kan orang sudah tahu semua jadi itulah ayam itu tidak akan aku lepas jadi sampai kapanpun sampai saya lulu tidak bisa jalan pun tetap juga saya jual ayam kerja sampai sekarang sampai bisa kedua anak sampai bisa lulus kuliah itu kan kebetulan saya juga lagi berkuliah saya tetap juga saya juga saya tidak mengharapkan anak dua yang sudah kerja kamu pun saya masih biaya masih bisa biaya jadi saya kuat saya ini masih dalam tanggungan orang tua saya bukan kedua kakak saya jadi beliulah yang masih membayar kuliah saya jadi kakak saya berdua cuma membantu kehidupan saya di kosana bantu-bantu sedikit untuk biaya kuliah sendiri langsung dari bapak sekarang mobil kan sudah selesai tinggal motor sambil bayar motor saya masih bisa karena saya jual ayam setiap hari dari usaha ayam jadi untuk ayam saya tidak akan lepas karena biaya hidup di sengata ini orangnya ayam kampung perlu sama dengan orang beli daging saya juga kuliah di Tengarung ya mbak jadi disana mungkin ayam itu lebih murah dibandingkan di sengata iya bisa di Tengarung itu pengaruhi kenapa ya atau itu mereka di sana bukan 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 seperti itu yang disana itu mereka masih pakai per kilo per kilo beda dengan di sengata di bontang pun masih pakai per kilo di sengata sini jual mereka pakai per ekor berarti Tengarung sama rinda bontang itu masih per kilo beli papan itu pakai kilo berarti sengatanya per ekor per ekor di sengata sini jadi sengata bengalong itu masih pakai per ekor jadi dari dulu misalkan kalau tidak ada ayam di daerah sengata sendiri di kampung itu saya ada lengganan saya dari semerinda dari bontang dulunya itu masih dari banjar masin dari banjar masin dulu itu ibaratnya ada juga yang orang dari banjar masin datang jual di sengata karena dari daerah keempat yang baru jadi disitu awal mula awal mulanya itu kan saya jual ayam itu dari orang dari banjar masin saya sementara jual sayur datang ayam satu mobil dari dia bingung karena dia mau jual bagaimana caranya bagaimana jadi saya dekatin saya dekatin saya tanya saya bilang bapak mau antar kemana ayam itu dia bilang aku mau jual tapi aku bingung jadi saya bilang bisakah saya jual dia bilang bisa bagus itu kalau kita mau jual saya bilang begini aja bapak kita jangan sampai kasih lagi orang ayam satu mobil saya bisa jual semua itu tidak sampai setengah hari kalau kita masih percaya jadi bapak itu langsung aku langsung stop dia jangan sampai dia jual dan disitu awal jual ayam dari jual sayur lihat orang datang ayam dari banjar jadi saya kasih tahu saya bilang bapak kalau bapak percaya saya jangan sampai kita jual kita jual sendiri saya jual saya pergi antar antar kelengganan kelengganan akhirnya ayam itu kalau enggak salah 150 ekor 150 ekor itu tidak sampai setengah hari tapi dia datang pas besoknya malu barang jadi pas memang saya dapat 7 hari dia suruh jual ayam itu yang betinanya 60 yang jantannya 80 jantan yang besar harga dari harga dari dari dia dari mobil dari mobil dari orang banjar dari orang banjar sampai kesana ayam betinanya saya jual 100 ayam jantannya saya jual 130 yang paling besar 150 untuk keuntungan bapak sendiri itu besar ya disitu ay pas waktu saya lihat dengan perkembangan teman-teman yang jual sayur ini dia malah tawarkan ayam om bisa beli ayam bisa jadi saya datang ke rumah mereka tinggal saya datang teman-teman jual sayur dulu dari awalnya jadi akhirnya mereka kenal-kenal selama mereka mau jual ayam panggil om disini ada ayam aku sudah ditangkap mau dijual ya itu lah saya kerja jual ayam sampai sekarang tidak bisa putus-putus karena mereka kalau mau jual ayam panggil ada yang mau beli panggil saya bilang om ada ayam saya paksa itu saya tidak bisa lepas dengar-dengar kemarin juga pas merantau kesini sempat mau kerja di operasi K3PC saya dulu itu kan sebelum saya kerja bangunan kerja bangunan itu dulu gaji KPC ini kontraktor sih jadi pakai gaji hari satu hari 5.000 5.000 tapi dulu besar itu kalau enggak salah tahun 96 97 saya datang pertama saya belum lahir belum saya rantau di sengata ini paling lama sudah saya di sini semenjak tak memiliki itu ya habis melahirkan saya datang saya kerja lama saya pulang pulang ke kampung datang lagi karena di sengata sini kan sudah banyak sekali teman ibaratnya kalau kita tidak kerjakan mereka bisa bantu bantu kita cari kerja segala macam jadi awal merantau kuncinya satu jangan malu ya inginnya jangan malu berteman sama sabab tapi tahu lah bisa ngontrol diri jangan sampai kita pakai emosi jual ayam itu ibaratnya yang paling jual ayam di daerah pasar dimana-mana itu timur satu-satunya hanya saya jadi saya temannya mogis jawa pokoknya banjar daya jadi bapak satu-satunya orang timur hanya saya jadi kita orang timur ini lihat saya ini kaget kok bisa ya bisa tergantung orang kalau kita mau berteman itulah hidup dimana-mana kita pergi kita senang orang senang kita itu pasti memperbagi pengalaman pengalaman kerja itu juga harus harus fokus misalnya kita senang yang ini kita masuk sampai apa gimana ya begini hobi ya bukan kerja apapun mau kerjakan lantur mau kerja usaha kalau kita nyaman kita fokus fokus di situ fokus itu satu arah jangan sampai saya mau kerja itu tidak akan terjadi banyak banyak rencana tidak ada tidak ada kita jalan tidak akan terjadi tapi ya itulah dari awal itu memang harus pahit betul ya manis pahitnya itu kita harus lewati tapi ya itu kita fokus fokus tidak mungkin juga kita kerja ini barang itu ditutup jalan kita kan tidak mungkin lama-kelama itu luas luas diajak ada kita kenal semua orang ditawarkan jual ayam tawarkan yang mau beli ayam jadi kayaknya pekerjaan kita sudah padahal begini lebih bagus ini enak nyaman dibanding tadi yang kita kerja di kontraktor KPC itu ya aduh kalau kontraktor KPC saya pernah kerja bukan tidak pernah kerja pernah kerja di situ ribet sekali masalah kalau kita rajin lebih parah lagi itu mandor kita perintah terlalu rajin itu parah tapi kalau kita agak biasa-biasa malah diomeling kamu ini malas kamu ini banyak orang luar dulunya banyak sekali orang luar jadi saya itu kalau habis itu kerja itu kalau jam-jam sore saya pulang kerja itu saya lihat saya tinggal dengan kakak di terkulingga itu dekat pasar jadi saya lihat kontrol mereka itu enak-enak saya bilang daripada saya pergi di sana jam satu hari kena panas kena hujan tidak boleh kita tidur siang jadi oh padahal enak yang tetap rajin ya sampai saat ini kalau dulu gaji 5 ribu itu kalau sekarang besar gaji 5 ribu itu sekitar 5 jutaan sekarang ya bukan yang gajinya 5 ribu mungkin gajinya itu mungkin sekitar apa ya dulu 5 ribu besar sekali tahun 96 1 rupiah masih ada masih 5 rupiah itu masih ada masih dipakai 5 rupiah itu masih dipakai disebut 5 ribu besar sekali jadi tapi kurang 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 istilahnya dengan kerjaannya gak imbang ya dengan penghasilannya bukan bukan masalah tidak seimbang dulunya imbang saja sih bahan-bahan matang itu masih istilahnya yang masih satibungkus itu masih pakai kalau gak salah sih 25 rupiah kalau gak salah nasib yang saya mau bawa untuk bekal cuma 25 rupiah 25 rupiah jadi saya bawa kebun ke sana jadi pulang ya kerja itu itu tapi yang saya pikir itu itu usaha 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 apapun satunya usaha itu gak diperintah orang itulah saya maunya usaha jangan mau diperintah orang ya kerja kalau bisa kita yang mendingan kita perintah orang kita seluruh orang daripada kita yang diperintah baik akhirnya itu saya kesitu saya jual ayam apalagi kalau kita ada hasil kebun kita kalau kita punya kebun punya tanah saya itu gunakan kebun harus jadi kebun kebun itu mau nanam apa kemaren ada buah naga ya saya ada buah naga itu pas saya pergi ya ceritanya saya beli ayam juga ketemu di kebun orang bugis di kios satu saya lihat mereka nanam buah naga ini harus ikut ini saya harus ikut dengan dia jadi saya dekat saya tanya ini bibitnya dari mana dia bilang jadi saya sampai kebun saya coba minta bibit dia saya coba empat pohon jadinya dua pohon akhirnya saya empat batang empat terus empat terus jadi saya tanam jadinya dua turun saat itu saya jual buah naga itu masih 1,60 ribu untuk daerah sengata ini kebun saya belum ada orang lain jadi saya berkembang kembangkan lagi untuk tanam banyak saya ambil budi dari situ saya tanam tanam luas tanam luas peran pat kita akhirnya jadi 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 ini bisa ini itu dulu bapak belajar dari masalah perawatannya sampai putuknya itu saya tanya di orang yang tanam itu dia bilang itu harus pupuk buah harus kasih pupuk kandang harus kita kontrol itu batang itu jadi kita harus kasih di kasih jelaskan setelah itu saya ikut ikut saya coba jadi saya kembangkan jadi satu ekor panennya tidak merata istilahnya harga masih masih ya waktu saya kembangkan banyak itu harganya sudah turun jadi Rp20.000 jadi Rp60.000 jadi Rp20.000 karena disitu sudah berapa kilo yang didapat dari yang itu hari yang saya tanam sepor empat ekar kadang-kadang saya sekali-sekali panen bisa 300 kilo 300 kilo sekali panen itu masih ibaratkan kalau sawit kan buah-buah pasir ya masih kayak buah pasir itu saya tanam tapi buah naga ini yang panen itu 2 hari aja ini hari panen besoknya panen lagi yang sampai ya kan buah-buah serentak bukan buah kayak ada yang buah ada yang tidak dia buah-buah serentak jadi saya tanpan panen itu bisa besoknya ini hari 300 kilo besoknya 80-70 kilo gigi-bigi bobo sisanya itu seperti itu diantar sendiri atau jual sendiri diantar saya antar pertama kalinya itu saya bawa ke pasar setelah sampai ke pasar ada orang yang toko buah dia lihat dia bilang itu buah naga saya bilang iya akhirnya mereka bilang bisa kamu antar ke toko buah bisa diantar ke toko buah setelah antar ke toko buah dia yang orang toko buah itu cerita dimana-mana yang jual buah itu mereka sebarkan jadi saya ketemulah pedagang yang di pinggir jalan yang di pinggir jalan yang parkir dengan mobil sampai kesana saya tanya bisa ambil buah nagaku dia kaget dikiranya buah naga itu dari balik papan saja ternyata ada di kilo 13 ini era sangata ini akhirnya dari sangata punya bapak yang paling pertama akhirnya saya pas panen saya langsung antar ke sana langsung antar ke dia jalan demi jalan setelah kita ambil mobil kita ambil mobil itu kan dia masih jualan masih jualan pernah sampai hasilnya hampir satu ton hampir satu ton jadi dulu buah naga hampir satu ton dengan harga 15.000 jadi sampai ke sana tapi itulah orang yang tokoh kadang-kadang macet uang ada namanya usaha tidak akan juga langsung antar langsung diwayat tidak ya tapi lumayan untuk sekarang buat naganya naganya sudah mati mobilnya sudah lunas anak kuliah juga sudah sudah disidak dua orang tinggal kamu sama motor aja motor juga tinggal berapa pulang ya pelan-pelan saya diolak ayam bisa saya bilang yang penting terkone kerjanya yang buat kita senang kita cekun disitu apapun kita kerja mau kerja banyak rintangan rintangan juga tidak ada yang mulus pasti ada rintangan ada tapi jangan sampai kita menyerah tidak boleh apapun terjadi bangkit lagi caranya bagaimana spesial jalani lagi seperti itu ayam itu makanya saya tidak bisa lepas jualayan apapun kantangan bagaimanapun enaknya kita pas harirayanya hari raya hidup itu stok banyak target ini hasil banyak harus modal juga modal besar modal minimal itu kalau kita persiap penumpul hitungan hitungan tiga hari bisa selesai bisa habis karena orang sengat ini kalau ayam kampung apa saja jadi kurang dominan ya jadi dominan ayam kampung bisa bisa daerah sengat bapak tak bisa lepas jual ayam disitu kamu kalau sudah selesai saya kembangkan lagi bangun rumah lagi dan yang tadi sehat kita bisa bangun apa sih anak sekolah bisa mobil saya bisa tinggal rumah belum ada uang yang penting pelan-pelan untuk bangun apalagi atau kita mau lihat perkembangan ayam boleh oke jadi guys kita mau keluar dulu lihat ayam lihat ayam ayam guys jadi ini sudah melihat terkenalkan ayam atau usaha dari bapak sayang dengan harga berapa ayam 500 500 ribu ya belinya lama dulu berlah sama ya harganya beda sekitar 300 300 ini ayam saung ya saung ini ayam apa ayam potong potong saung saung guys ini ayam filipin ini ayam potong yang dibawa ke pasar hari-hari guys setiap hari saung saung ini saya petarung ini ada yang kecil guys di luar bangkok ini bangkok bedanya ini harga berapa 500 500 ada aja orang beli ya ayam kampung guys ini peranakan ini bangkok bangkok jadi macam-macam ya macam-macam ini ayam peranakan harganya 2,5 250 cantik warnanya harganya 350 bangkok ini sama besarnya beda 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 jenis ayam beda harga jenis oke guys jadi saya kurang paham dengan ayam ayam bisa ayam yang jual 3,5 harga 350 guys ini ayam apa namanya pak hijau hijau ini Filipin 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 200 200 200 ayam kamu kayak gitu jadi guys banyak ternakan ayam bapak saya ini Filipin mudah ini kalau berminat ini mudah harga 250 350 maaf 350 bangku harga 200 harga 200 50 ini ini Filipin ini ini pilih 350 ini juga juga tapi ini harganya 500 ini bangkok 500 bangkok ini yaitu sama betinanya pelikin ini bukan silang itu Oh supaya perkawinan silangnya mantap-mantap ini harga 500 juga ada yang berminat ada yang berminat ini mantap guys jadi banyak ya Pak ya banyak sekali ada yang mau ada yang berminat ini yang di luar-luar ini enggak kabur jadi lepas kayak ini enggak keluar ya enggak lari jauh ya jadi kandang ayamnya nah di belakang situ ada rambutan guys rambutan ada pohon karet juga ya bisa kita lihat-lihat ke bawah boleh aja kegiatan jadi Bapak selain selain jualan ayam ada juga kayak karya hasilnya karet itu kan ada yang nore di nore bagi dua hasilnya bagi dua yang semuanya sekitar 300 atau 400 kilo dibagi dia ini Oh ini dengan karet guys ini baku nampungan karet bakunya ini aromanya sangat sedap tapi uangnya harum kok guys percaya aja Oh itu ada bibit petek jadi tiga hektare ke bawah ya Pak ya kebun karet cukup luas untuk produksi yang sendiri juga lancar-lancar aja kalau memang sudah ada ya tinggal datang aja beli datang muat itu orang dari mana biasanya beli orang yang terpandang dari telupan dan orang yang pada pembeli karet pembeli karet inilah hasilnya dari jual ayam hasil Oh jadi sandingkan ke sini ya seperti itu kita kasih sekolah jadi kayak begini guys caranya ini baru habis dipanen jadi masih kosong prosesnya Hai tiga hektare nih guys ke belakang cukup luas Hai ini sudah produksi semua ya dari tiga hektare ya itu mungkin sekali panen bisa dapat berapa kilo ya harganya harganya itu kadang sebelah kadang Rp10.000 wih lumayan tuh untuk panennya sendiri biasa berapa bulan sekali untuk penjualannya itu jadi begitu guys jadi bapak saya selain jual ayam dari hasil jual ayamnya dia untuk perawatan kebun-kebun karet ini jadi sambil jual ayam sambil berkebun dan hasilnya ya lumayan hasil dari jual ayam itu diupakan ya diupakan ke orang mungkin kita ke bawah-bawah sana Pak kita klink-klink boleh ya kita klink-klink guys kita lihat-lihat kebun karetnya nah itu ada sarang walet Pak itu punya dokter siapa itu dokter Oh menteri dia ya menteri haa dokter ya dokter baharani salah guys kira menteri tadi wah ini mama saya tanam-tanam cabai untuk untuk di makan sendiri sih kalau kebun-karetnya jauh ya jauh guys mungkin kapan-kapan baru kita lihat ini kebun karetnya jadi hasil dari jual ayam diupakan ke orang untuk kebun karet jadi tidak hanya jualan ayam tapi berkebun juga ada juga yang kebun orang berpikir pangkutan nah ini guys 3 hektare sampai ke bawah oh ini jalan ke buah naga sama kandang babinya ya nah ini bibit karetnya juga beli dari mana nih beli beli dari pertanian beli dari pertanian dan pertanian itu pun hasilnya dari jual ayam juga beli bibit disuruhkan orang nebas nebas habis disuruhkan dan orang tanam jadi terjadinya begitu jadi begitu guys terjadinya seperti ini kebun karet dengan luas wilayah 3 hektare itu hasil dari ayam oke guys mungkin siang dari saya oke 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 Terima kasih.